Ketua DPRD Provinsi Bali, yang juga Ketua Umum Pengprof Pertina Bali, Nyoman Adi Wiryatama, melepas atlet prapon Tinju Bali ke Ternate, Maluku Utara di kantor DPRD Provinsi Bali. Dalam ajang ini, Adi Wiryatama berharap kontingen Tinju Bali dapat menunjukkan prestasi terbaiknya. Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, melepas secara resmi tim cabang olahraga Tinju ke prapon Maluku Utara di gedung DPRD Provinsi Bali. Pelepasan dihadiri manajer tim Made Mulyawan Arya atau Akrab dipanggil DGajah, Sekretaris Umum Pengprof Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Bali, para pelatih serta 10 atlet yang akan bertanding di prapon Maluku Utara. Adi Wiryatama, yang juga Ketua Umum Pengprof Pertina Bali berharap banyak pada kontingen di bawah kepemimpinan Made Mulyawan Arya, agar nantinya dapat membawa pulang hasil yang maksimal. Politisi PDIP ini juga optimis dengan kualitas dan kuantitas atlet yang dikirim kali ini. DPRD Provinsi Bali ini saya berharap sekali buktinya untuk pokok-pokok di tambahan sekalian sangat meriah. Dan dari segi kualitas, kualitas, saya sangat-sangat senang sekali walaupun saya masih sakit waktu itu. Sementara itu, manajer tim Made Mulyawan Arya atau DGajah dalam laporannya menjelaskan untuk prapon di Ternate, Maluku Utara, pihaknya mengirim total 13 orang, yakni 10 atlet, 2 pelatih dan dirinya sebagai manajer. Tak hanya atlet Denpasar sebagai juara umum cabang tinju, kontingen prapon ini juga berisi atlet dari Buleleng, Tabanan, Kelungkung, dan Karangasem. Ditambahkan dari sembilan kelas yang dipertandingkan, untuk kali pertama kontingen Bali mengirim atlet untuk berlaga di kelas 81 kg. Tak hanya itu, dari 10 atlet yang dikirim ke prapon Ternate, terdapat satu-satunya atlet putri, yakni Ayu Rambuka, yang berjanji akan memberikan yang terbaik di ajang prapon nanti. Target kami ya, karena kami tahu adik-adik kami latihan seperti apa ya, target kami ya semuanya bisa masuk, tapi ya memang dalam keadaan nanti ditentukan dalam pertandingan. Tapi urusan mental, bernama dalam tinju itu kuncinya mental, tapi urusan mental mereka sih sudah mempunyai semua. Kalau tinju sih sudah dari kelas 1 SMA. Terus terakhir prastasi apa nih? Yang dibawa prastasi apa? Kalau itu sih masih eksebisi, soalnya di Bali sih ini tidak ada jujur. Jadi setiap pertandingan itu pasti eksebisi ya. Kesepuluh atlet cabang olahraga tinju ini ditargetkan lolos ke ajang pekan olahraga nasional ataupun ke-20 tahun 2020 yang akan berlangsung di Papua. Dari Denpasar, Bonejaya Ainyus melaporkan.